Tentang perayaan pascah, pembacaan diambil dari kitab keluaran bab 12 ayat 1-28. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel. Pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba. Menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor. Menurut jumlah jiwa, tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercelah, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelinya pada waktu senja. Kemudian, dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini, aku akan menjalani tanah Mesir. Dan semua anak sulung, dari anak manusia sampai anak binatang, akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir, akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu, apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tidak beraki tujuh hari lamanya. Pada hari pertama pun, kamu buanglah segala raki dari rumahmu. Sebab, setiap orang yang makan sesuatu yang beraki dari hari pertama sampai hari ketujuh, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ketujuh. Pada hari-hari itu, tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi, kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beraki. Sebab, tepat pada hari ini juga, aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Dalam bulan pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beraki sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu, pada waktu petang. Tujuh hari lamanya tidak boleh ada raki dalam rumahmu. Sebab, setiap orang yang makan sesuatu yang beraki, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel. Baik ia orang asing, baik ia orang asli. Sesuatu apapun yang beraki tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beraki di segala tempat kediamanmu. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu, dan sembelihlah anak domba paskah. Kemudian, kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu harus kamu sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, Itulah korban pascah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu, berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat mereka. Demikianlah sabda Tuhan.